What's up school fans, welcome back to Time Out Nanti berapa Kita ngobrolin tentang game yang super seru hari ini Kita masuk ke comment of the day terlebih dahulu Comment of the day datangnya dari Hanif Hendra Loka Ini panjang juga nih komennya Salah satu kekurangan pemain timnas itu adalah Mentalnya gak stabil Saran coba panggil abangnya Nikola Jokic Suruh duduk di pinggir lapangan Setiap latihan timnas Sambil ngomel gitu Biar digedor dikit mentalnya WKWK ini hanya Joe Kalau ada pemain timnas yang baca komen ini Jangan serang sosmed gue Ini menurut gue lucu sih Dan memang tidak tahu kelemahannya Salah satu kelemahannya pemain-pemain timnas Menurut gue juga mental bertandingnya Masih kayak kurang kuat gitu menurut gue Jadi eh kakaknya Jokic semua sangar-sangar sih Kalau mau mesti bawa ke Indonesia Siapa tau temennya Temennya coach Raikwa Ada yang kenal Boleh tuh buat nyerem-nyerem dikit lah Kepada pemain timnas But shout out to Hanif Hendra Loka For the comments Dan langsung aja kita masuk ke game hari ini Winning streaknya Phoenix Suns berlanjut guys Setelah mengalahkan Golden State Warriors Hari ini dengan sekolah 104-96 Hari ini pucuk rame nih Kok amarnya cukup gak di atas ya Karena hari ini harus joinan nih Antara fansnya Warriors dan juga Valley Gang Fansnya Phoenix Suns harus berbagi tempat dulu lah Sampai ntar liat kiri-kiri saya punya rekor terbaik ya Setelah mereka ketemu Detroit Pistons abis ini si Phoenix Suns Di atas sana yang akur-akur guys Sebelumnya jangan rebutan selimutnya ya Saling berbagi Sharing is caring guys Tapi game hari ini sesuai ekspektasi gue Super seru Belum-bener rasa NBA playoff Ada yang bilang kayak NBA Finals juga Tapi mereka berdua gak mungkin ketemu di NBA Finals Dan Suns berhasil menang 17 kali secara beruntung Ini menyamai rekor mereka Dalam sejarah franchise-nya mereka Dan hari ini mereka melakukannya dengan defense-nya mereka Dan serta David Booker hanya bermain 15 menit saja Karena cedera hamstring Booker langsung posting di Twitter setelah game ini Flexing dikit Bilang No last November Siap David Booker Tapi gak ada David Booker aja Sons gak pernah ketinggalan loh Tadi di babak kedua Gue seneng banget sih Tapi wasitnya di game kali ini Mereka membiarkan kedua tim ini Mainnya lumayan keras ya Physical banget Tapi jelas hari ini ada ceritanya Mikael Bridges Tadi kalo gue liat ada yang ngasih dia nickname Mikael Bridges Agak aneh sih Tapi pasti dia hari ini bener-bener bikin Steph Curry Jadi mas-mas biasa banget sih Karena hari ini defense-nya si Bridges itu It was a beautiful thing to watch Seru banget ngeliat dia ngejar-ngejar si Steph Curry Ngelewatin screen-screen sana sih ini Wah he was fighting through a lot of screens Si Mikael Bridges hari ini So he was working his ass off Untuk menjaga Steph Curry yang kita tau Having an MVP season Hari ini Steph Curry jadi mas-mas biasa saja Karena nembaknya 4 dari 21 3 dari 14 3 poinnya Serta juga 12 poin saja di game kali ini Tadi ada yang bilang fans-nya Warriors Fair lah ya Kita Apa Kalian gak ada David Booker Kita gak ada Steph Curry Sarkastik sedikit jokes-nya ya Tapi memang Tadi apa ya Si Steph Curry itu di quarter 4 Tapi kok gue gak salah Itu dia sempet kayak Apa ya Nyari nafas gitu loh Dia kayak kecapein gitu Ngos-ngosan dia Band over And then sebelahnya Mikael Bridges mendiri santai aja Sampai jaga dia sih Tapi memang Yalah Pasti ngos-ngosan bala Dikejar sama Mikael Bridges Dari ujung ke ujung terus Jadi pasti Ya kecapein juga lah Si Steph Curry ini ya Dengan performance defense seperti ini Menurut gue si Mikael Bridges Harus mendapat consideration Sebagai Defensive Player of the Year Nanti di akhir musim ini sih Kalau gak salah Odds-nya dia langsung Lebih kecil sekarang Tadi itu Kalau gak salah Kali 12.900 Atau berapa gitu Untuk menang Depoy Sekarang pokoknya udah Lebih kecil setelah performance hari ini Tapi emang secara overall Defense-nya Phoenix Sun Si rapi banget ya Di babak kedua Kalau liat juga Mereka kalau ada Setiap kali pemainnya Si Warriors ngedrive itu Dia collapse Si Phoenix Sun Untuk bisa Apa ya Kayak triple team gitu loh Triple team si Pemainnya Warriors yang ngedrive Itu udah kesulitan banget Untuk dia kick out bola ke luar Biasanya sering banget Ke steal juga tadi Dan hari ini memang Si Warriors pun juga Beberapa kali Sering salah passing gitu loh Mereka 22 Turnovers Di game kali ini Dan tadi Draymond kan juga ada Masing ke penonton JTA beberapa kali Juga buru-buru banget Jadi Out of their character Si hari ini Dan ini juga Karena defense-nya Phoenix Sun Yang bagus Mereka Membuat Warriors gagal Mencetak 100 poin Untuk pertama kalinya Season ini Tadi terakhir sih J. Crowdernya bikin kelar ya Back-to-back 3 point shot Tapi in the 4th quarter Chris Paul Mem Si V3 Controlled That fucking game Beneran deh Temponya Dia yang ngatur Meat range-nya dia Juga gak ada yang bisa jaga Masuk mulu Tadi nembak meat range-nya Gue ngeri sih Kok ngeliat Timnya Phoenix Suns Kayak gini ya Terus Eitan pun juga tadi Dominant banget Di main area Gak ada yang bisa Ngestopin dia Defense-nya dia pun juga Beberapa kali Sempet nampol Layup-nya Pemain Gooseb Wars Atau juga tadi 3 point Stifficry ada juga Yang di block sama dia Jadi ini masih ada Frank Kaminsky yang belum main David Booker juga tadi kagak main Di bawah kedua Ini menurut gue sih Gak fluk ya Gue tadi mikirnya Ya udahlah One season wonder lah Untuk Phoenix Suns Tahun lalu Tapi ternyata tahun ini mereka malah makin bagus Dan makin ngeri Si Javel juga off the bench hari ini Menurut gue juga solid banget Si Javel berapa kali udah dapet bola Gampang banget Tinggal di layup doang Di bawah ring Tapi Eitan hari ini double-double Top scorer 24 point 11 assist And of course CP3 gila banget lainnya 15 point 11 assist Dan 5 steals And dari Warriors Jordan Poole Jadi top scorer dengan 28 point Dari Jordan Poole Kok gak salah di kuota pertama Udah on fireball tuh Udah 16 point Langsung gokil sih dia Tapi emang Jordan Poole Ya salah satu kandidat Untuk most improved player Cuma sayangnya hari ini Gak ada yang ngebantuin dia aja sih Untuk bisa nyetak point And Warriors Akan ada kesempatan Untuk revenge Hari Sabtu pagi Jakarta Kayaknya gue harus live chat lagi Kan tadi live chatnya rame banget sih Live chatnya sempet Sampai 450 orang Tadi kok gak salah satu saat So jadi kayaknya gue akan Batal ngeliput High school basketball di Seattle Gue lebih memilih Untuk live chat aja Bareng kalian Nonton bareng game ini Pengen liat Apakah Warriors bisa bales dendam Atau gak nantinya Di Chase Center Tapi once again Thank you so much dong Untuk semua yang hari ini Sudah meluangkan waktu Untuk join live chat Gue really appreciate everybody Nambah 5 member baru hari ini Thank you banget Welcome to all the new members Jangan lupa untuk join discord kita And ya ngobrol-ngobrol sama gue juga Dan hopefully you guys gonna enjoy All my travel for basketball content And apalagi gue mau say thank you Oh ya say thank you juga Untuk semua yang sudah donasi Juga lewat Sawer Nah kalau gitu Langsung aja kita masuk ke berita besar lainnya Di NBA yaitu LeBron James King James hari ini Masuk ke protokol kesehatan Tadi Kalau gue baca Beritanya adalah Si LeBron ini Mengaku bahwa Dia katanya gak ada Simptom sama sekali Jadi itu Which is agak ngeri ya Belum tau berapa lama King James akan keluar Biasanya sih 10 hari ya Untuk ada di karantina Tapi kalau katanya 24 jam ke depan Dia bisa menghasilkan Dua hasil yang negatif Kayaknya dia udah boleh Balik lagi dengan Los Angeles Lakers Jujur gue gak tau LeBron udah divaksin Atau belum Karena itu dia Rahasiain banget Statusnya dia Katanya dia gak mau kasih tau Ke orang-orang juga Tapi kalau gue liat LeBron sih Dia Kalau ke game yang brownie Nonton NBA file Sopo itu di finish Dia santai aja sih Maskernya turun-turun aja sih But It was a rough month Untuk si LeBron James Dari baru sembuh cedera Perutnya ya Lalu suspended Karena mengukul si Isaiah Stewart Habis itu kalah 3 OT Sama Sacramento Kings Kemarin ini Dan sekarang Kena COVID guys Jadi Kasihan banget sih LeBron sebelumnya Tough month sih Untuk dia ya Tapi Di Amerika Gue gak tau lagi ada apa Kalau lo liat ya Statusnya pemain NBA Banyak banget sih Yang out karena illness Tapi gak related Ke COVID gitu loh Jadi gue penasaran sih Lagi ada virus apa nih Pemain NBA pun juga Berapa Satu-satu Berjatuhan juga nih And Justin Holiday Taman kita pun juga Sekarang lagi masuk ke Protokol kesehatan NBA juga ya And Tapi untungnya hari ini Untuk Lakers Nation Wah Bisa jalan-jalan dulu nih Kemal nih hari ini Karena udah boleh keluar gue Hari ini And back to back Tadi ada satu Aduh namanya siapa ya Gue harus shout out dulu nih Gue buka hp gue dulu deh Ada satu tadi Dia Memenuhi janjinya dia Jadi gue mau kasih dia shout out Karena dia waktu itu bilang Kalau dia back Kalau Lakers back to back Menang Dia akan jadi member channel ini Namanya adalah Axierion Wah gue gak tau nih Nama aslinya siapa Tapi Ya thank you so much Udah menjadi member channel ini Dan sudah menepati janjinya juga Dia kayak Lakers Nation sih Hari ini Mereka mengalahkan Sacramento Kings Dengan skosor 1792 Gak nyampe triple OT hari ini Santai aja Tapi Kings tadi sebenernya Unggul dulu nih Di bawah pertama Tapi buah kedua Situasinya langsung berbeda Lakers di game kali ini Membuat 48 run In the second half To blow this game up Mereka did it with defense Mereka sebenernya Ketinggalan 14 point Terlebih dahulu Tapi itu menang Jadi 25 point sih Tapi buah kedua itu Frank Vogel Harus dikasih kredit guys Karena dia melakukan adjustment Dimana dia start Si Dwight Howard Karena dia bilang Kata feelingnya dia Dwight Howard bisa memberikan energy Untuk timnya Lakers Dan ternyata Bener Dwight Howard Bener-bener set the tone Untuk Lakers di bawah kedua Pick and roll defensenya Dia juga bagus Lalu juga dia bisa protect the rim And of course Energinya dia Membuat Lakers Tadi makin Apa percaya diri Di bawah kedua And AD Juga main defense bagus Dan AD Tadi sama Russell Westbrook Duet ya Untuk saling bergantian Mencetak point Karena dengan defense yang bagus itu Mereka created A lot of easy Points banget sih Di bawah kedua Si Kings itu Wah gak banyak deh poinnya Pokoknya di bawah kedua Field goalnya gak banyak deh Terus inget gue Dan kedepannya Kayaknya kalau mereka Si Lakers mau main big Ya mereka pakenya Dua tower tadi sih Kayaknya D'Andre Jordan Can can base more Udah boleh tuh Dioper ke ABL atau IBL sih Sekarang ini ya Tapi Tapi bawah kedua Juga si Malik Mong Si Malik Mong juga on fire Dimana dia mencetak Empat dari lima Tri poinnya Di bawah kedua Empat dari lima Percobaan Kenakanlah lawan si New York Knicks Maksud tau gue Rekornya 5-0 ya He must hate the New York Knicks sih And Ya Seru banget tadi Game-nya sampe abis Walaupun rasa Home-nya Barclays Center Itu kayak rasa Fans-nya New York Knicks juga Banyak banget sih Tadi kayak 50-50 gitu Kayak tadi ya Tapi tadi terakhir Unexpectedly Yang di foul Yang di foul adalah James Johnson Jadi Si KD bawa bola Di tengah ya Ngehabisin waktu Gue gak tau kenapa Apakah Steve Nash Gak tau apa Kalau KD akan di Double team kayak gitu Lama banget Tapi nahan bolanya Gue kira KD akan Nge-nembak terakhir Tapi ternyata Dari pas di double team Dia harus Over bolanya Dan untungnya Ada si James Johnson itu Yang ngedrive Dan di foul Cheap foul Boleh dibilang Cheap foul Dari si Mitchell Robinson Mitchell Robinson Sempet nge-tweet Bilang bahwa dia Sebenernya gak nge-foul Tapi langsung di-delete tweetnya Daripada kena denda kan Tapi James Johnson Harus kasih kredit juga He hit two big free throws To secure DW today And gak disangka-sangka aja sih James Johnson yang jadi Apa ya Malah yang masukin Game winning free throw-nya Dan beberapa poin Nyx juga Tapi komplimasi Soal wasit mereka hari ini Terutama Karena free throw Nets dapet 25 free throw Dan Nyx hanya dapet 12 free throws aja And Julius Randall Tadi protes ke wasit Kenapa dia gak dapet foul Kata wasitnya Lo kan lebih kuat Jadi gak terlalu ngefek tembakan lo Itu agak lawak Si penjelasannya sih Itu wasit agak gak jelas juga sih Berarti kalau Zion Atau Lebron ditabok Sama pemain yang lebih kecil Harusnya gak foul Kan gak aruh Gitu loh Gue cara mikirnya kayak gitu sih Tapi tadi James Harden di bawah pertama Dominant banget Tunggu banget Offense dia Hari ini meledak Poinnya banyak Tadi di bawah pertama Tapi total dia 34 poin 10 rebound dan 8 assist And KD Off night Gue gak tau kenapa Dia mainnya jelek banget Hari ini menurut gue KD Tapi tetep Selesaiannya dengan 27 poin Dan 9 assist And of course Rookinya Brooklyn Nets Cam Thomas Juga berkontribusi Off the bench Dengan 12 poin Ini gue rasa Akan jadi Saat yang pemain Kesayangannya Steve Nash Ini kayaknya Anak-anak Brooklyn Nets lainnya Karena dia Bagus banget Jadi spark plug Dari benchnya Brooklyn Nets Dan juga bisa nyetak poin Secara cepet Dia 12 poin Dalam 21 menit Jadi gue gak akan kaget Kalau dia bisa memenangkan Rotasi Dan juga hatinya Steve Nash Nantinya Kedepannya untuk Brooklyn Nets Gue yakin dia akan nyetak Banyak poin sih Yakin banget gue Dan gue masih gak ngerti Tapi kenapa si Blake Griffin itu Out of the rotation Jadi sekarang Paul Millsap Yang lebih banyak main Tapi Paul Millsap Pun juga gak menunjukkan Sesuatu banget sih Untuk main Tadi menurut gue Gue masih lebih megang Si Blake Griffin Dari Paul Millsap Karena Blake Griffin Menurut gue Apa sih Blue colored guys Itu yang suka Ngambilin charge Dan juga Menurut gue Lebih kasar Dan lebih energinya Lebih bagus Jadi gue Expect sih Blake akan kembali lagi Ke rotasinya Brooklynnya secepatnya Sebelum nanti Ropelinka telpon Ntar kalau Ropelinka telpon Udah minta Bingung loh Karena Kemba juga Out of the rotation Rotation Nix juga Dia gak masuk Tapi Elec Burst sih Jagu sih Tadi gue gak catat nih Berapa poin Tapi pasti Ya Elec Burst Kalau daripada Kemba sih Ini Elec Burst sih Tapi ntar siapa tau Ropelinka Kemba And Blake Are available Siapa tau mau ambil Kita gak pernah tau ya Pemain-pemain veteran itu kan Kalau kita tau Lakers doyan banget tuh Untuk nama-namain Pemain veteran dan pengalaman Oke Terakhir Sebelum Masuk ke Segment berikutnya Aku mau bahas aja Tentang pemain Korea Ada salah satu followers gue Mereka ingetin gue Dan pas banget Momennya tepat Yaitu Pemain dari Davidson Yaitu Hyun Jung Lee Yang hari ini Karir high 32 poin Untuk Davidson Jadi pas banget Untuk dibahas di time out Momennya ada aja Bahas tentang Si Lee Masuk ke NBA Mulai naik sih Mulai naik Walaupun mungkin Belum banyak scout Yang realize tentang dia Sekarang ini Ataupun juga gak ngasih dia Kayak penilaian yang bagus Tapi Dia hari ini Nembak 3 poinnya 6 dari 12 Dia juga grab 14 rebounds Dia tinggi 6 foot 7 Mungkin nama dia Belum ada di mock draft Dimana-mana sih sekarang Tapi Menurut gue Kalo ditanya Apakah Lee Ini punya Kesempatan Untuk tembus NBA Gue bilang Punya banget Apalagi dia Jalurnya di Amerika ya Scout juga Semakin gampang aja Untuk nonton dia Dan ini juga sekolahnya Kampusnya Mantan kampusnya Staff Curry Dan dia juga Jago nembak kan 3 poinnya kan Jadi Dia average-nya 16,7 poin per game Selama 6 game so far Dan shootingnya 41,7% Dari 3 poin Jadi menurut gue Dia akan bisa masuk ke NBA Bisa masuk ke roster NBA Karena NBA itu kan Selalu butuh shooter ya Dan apalagi dia juga Size-nya bagus Dan gue Belum nonton highlight Sesi Jijer Tapi gue yakin Dia pasti Lari-larinya juga Kenceng And of course Juga pinter banget Lewat-lewatin screen Untuk cari posisi nembak Jadi Mungkin lewat jalur NBA Summer League Gue yakin deh Kalau memang mau Masuk ke draft Dia tahun depan Akan masuk Main di NBA Summer League And then after that Pasti akan dapet Kayak apa ya Training camp Contract Dan mungkin nanti Akan main di NBA Preseason Kalau bisa membutihkan Nanti dia bisa masuk ke NBA So good luck Untuk Lee Hyunjung Lee Dulu udah pernah Main lawan tim nasi Indonesia Nih Udah lah main lawan tim nasi Indonesia Juga waktu itu Di Filipin Ya waktu itu Berarti ya Oke Karena kita pindah ke prediksi Wah hari ini kita udah pesimis banget Tadi gara-gara Quater 1 sama Quater 2 Si Phoenix sama Golden State Nembak 3 pointnya Masuk semua guys Masuk semua Tapi untungnya Babak kedua Sesuai ekspektasi gue Sesuai harapan gue Defense 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 Akhirnya prediksi gue bener juga Kalau under 219,5 ya Under 219,5 Under 219,5 Di grup prediksi gue juga hari ini 2-0 Gue tadi pilih satu lagi Dan Raptors juga Memempis yang sama Under 219,5 Good day Tapi biasanya gue abis good day Bad day besok ya Biasanya Dan besok Another day Another fight Besok ada 9 pertandingan I don't know why Besok tapi gue suka banget sama Boston I don't know why Just feelingnya deh pas liat Gue tau Boston gak ada timelord Ternyata besok Dan juga gak ada Jalen Brown Tapi gue ngerasa kayaknya Besok mereka bisa ngalahin Philly at home So Philly juga mainnya Lagi gak bagus-bagus banget Sebenernya So let's go with Boston Minus 2,5 Biasalah on Philly So good luck boys Everybody good luck So hari kita masuk ke top shoes Kita akan mulai dengan Sepatunya KD hari ini KD 14 PE Penasaran sih itu gambarnya apa Dan kenapa harus di crop Kakinya KD Karena gue mau liat Masih kering atau enggak Itu kakinya ya Dan berikut edit-edit Sally Burton Yang flexing dengan Kobe 8 prelude nya This is super fire Dan terakhir Steph Curry Hari ini pake Curry 9 flow Ini kayaknya bisa gak laku Nih kayak Colorways ini Karena hari ini Steph Curry nya Bocon banget guys Oke Hari ini ke top place Top place ada James Harden Gets up for this Putback slam Against the New York Knicks Dan yang kedua Ada Toronto Raptors Big Man Chris Boucher Dance all over The Memphis Grizzlies Oke Player of the Day Hari ini sedikit beda Gue ingin reward defense Yaitu dari Michael Bridges Ini udah pantas banget Dia jadi player of the day Semua orang ngomongin Defensive effortnya dia hari ini Dan jarak-jarak kan Kita nge-reward Pemain yang main defensive Bagus Jadi hari ini Kayaknya hari yang tepat banget Untuk reward ini So ini adalah Mungkin adalah Performa Dia hanya ngetak 2 poin Tapi impactnya Super besar banget Di lapangan sih Selain lock top Steph Curry Hari ini So Timut gang Itu dulu Untuk timutnya hari ini Once again Thank you so much guys Yang sudah setiap hari Menuangkan waktu Untuk menonton timeout At least 20 menit Setiap harinya Gue harapkan semuanya Nontonnya juga full Jangan pun untuk kasih like Jangan pun untuk kasih komen And I'll probably gonna see you guys again Tomorrow So peace out Sub indo by broth3rmax